Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Jumpa lagi dengan saya Julis77 Gimana kabar anda semua yang mau nonton channel ini Semoga anda selalu sehat selalu Dimudahkan urusannya Dan dimudahkan rezekinya Amin Allahumma amin Oh iya tak lupa juga Yang nonton channel ini yang lagi sakit Semoga cepat sembuh Diangkat penyakitnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma amin Oke langsung saja pada pembahasan hari ini Saya akan membahas tentang Batu Hajar Jahanam Ini model bentuknya hitam Nih Hajar Jahanamnya Batu Hajar Jahanam ini Disa ditemui Terdapat dari Halmahera Utara Atau tepatnya di Loloda Nih batunya adalah Gelap Padat ini ya Ini Duluan terkenal Lama Bacan dan Batu Obi Yang dihalma Loloda Setelah itu Setelah Bacan dan Obi Batu Obi Baru ini Hajar Jahanam Batu Hajar Jahanam ini juga ditemui di Mesir Sono dan di Timur Tengah Kurang lebihnya kayak gitu ya Tapi ada perbedaan Yang menyolok Kalau batu dari Halmahera Utara Atau Loloda ini Dengan yang ada di Mesir Atau di India Kalau yang dari Mesir Atau India Terbentuk dari getah tumbuhan Yang udah lama Itu ya Udah Ratusan bahkan ribuan tahun Tapi kalau yang dari Loloda Ini murni dari Batu Alam Dia tidak tembus Kalau di center ya Dan Memiliki struktur Yang padat Keras Dan menurut mitos Yang terjadi Batu Jahanam ini Bisa mempunyai Manfaat Atau memiliki manfaat Maaf Ini hanya wawasan aja ya Jangan terlalu Dipercaya Kalaupun Anda percaya Harus didasari Dengan izin Allah ya Dengan izin yang maha kuasa Untuk yang pertama Bisa meningkatkan pria perkasa Nah Konon Jadi stamina pria ini ya Menurut mitos yang lagi dibangun Di sini Bisa menambah vitalitas pria dan wanita juga Bagaimana caranya Caranya katanya direndam Di air putih Dibiarkan aja Beberapa Puluh menit Terus airnya diminum Katanya bisa membuat vitalitas pria dan wanita Yee Hahaha Ketawa dong Ketawa dong Ada beberapa penelitian juga Orang yang ngetes dengan batu hajar Jahanam ini Sebatang rokok ditumpangkan Ditaruh di atas selama 5 menit Dan setelah itu rokok diisap Ternyata hambar gitu Katanya ratunya udah habis Nikotinya udah habis gitu ya Selain itu Konon juga bisa mampu untuk mengobati penyakit perut Mengobati penyakit lambung Yang kena diare atau mencret Caranya cukup mudah Direndam pada air putih Terus diminum aja Praktis kayaknya ya Ini hanya wawasan ya Mohon maaf sekali lagi Ini hanya wawasan Ini batu ini termasuk hematitit Atau mirip-mirip badar besi ya Terbentuk dari unsur kimia V-E-O-3 Batunya lumayan gede nih ya Hitam Ini gak tembus Kalau di center Udah Kalau anda pecinta batu hake Tolong jangan di skip Kalau anda Gak suka batu hake Atau mempunyai hobi yang lain Silahkan skip dan abekan channel ini Cukup sekian ya Kalau anda senang dengan channel ini Atau bermanfaat Subscribe, like, komen, dan share-nya Dipersilahkan Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam satu hobi Satu jiwa